Baik, selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam, adik-adik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem kesehatan nasional. Dimana sistem kesehatan nasional ini tertuang yang terakhir itu dalam Perpres atau Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012. Jadi kalau kemarin atau kuliah sebelumnya kita membicarakan tentang kebijakan kesehatan yang bersifat global. Mulai dari kebijakan global SDG, apa namanya, MDGs, SDGs, dan seterusnya, sampai kebijakan kesehatan gigi dan mulut yang diambil oleh WHO. Nah ini maka pada materi yang lalu ini adalah kita akan melihat kebijakan tentang sistem kesehatan nasional. Jadi apa namanya, bagaimana pelayanan kesehatan di Indonesia itu diatur. Nah sebelum kita masuk ke SKN-nya itu sendiri atau sistem kesehatan nasionalnya sendiri, maka nanti saya akan sampaikan tentang profil kesehatan Indonesia tahun 2020. Ya, bagaimana apa yang sudah dicapai oleh negara kita sampai tahun 2020. Kemudian kita masuk ke definisi sistem kesehatan nasional, kemudian subsistem SKN dan pelaksanaan SKN-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama yaitu tentang latar belakang profil kesehatan Indonesia tahun 2019 yang diambil tahun 2020. Nah ini kalau kita lihat dari pusdatin ya, dan kes tahun 2018 tentang peta persebaran kepadatan penduduk dengan perhitungan atau dengan satuan jiwa ya, jumlah jiwa per kilometer persegi di Indonesia, itu bisa kita lihat bahwa yang warnanya terang ya, biru muda itu semakin terang, warnanya semakin padat, dan semakin gelap warnanya itu semakin jarang. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ya tentunya di Jawa ini, di kita, Jawa Bali itu sangat terang ya, biru terang, biru muda, tapi di Indonesia Timur itu gelap, artinya biru gelap, maka kepadatan penduduknya masih jarang. Sehingga artinya apa, ya kalian sudah tahu bahwa distribusi pemerataan penduduk di Indonesia itu masih timpang. Nah kemudian, ini adalah piramida penduduk, jadi berdasarkan apa namanya, usia. Kita bisa lihat di sini bahwa, sebetulnya ini masih berbentuk, apa namanya, kalau kamu sudah belajar demografi, ya ini bentuknya beranjak, beranjak ke penduduk usia tua, ya beranjak ke sana. Karena ini, kalau masih dia berbentuk seperti ini, ya, maksudnya segitiga yang ramping, itu maka usia harapan hidup masih rendah. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa, ini sudah membentuk bel, ya, yang di mana puncaknya ini semakin lebar. Ya, kalau puncaknya semakin lebar, artinya usia harapan hidup itu sudah semakin tinggi, ya, jadi semakin banyak populasi lansia, ya, walaupun ini di sini di usia prajita juga masih tinggi, ya, tapi ini, apa namanya, bentuknya masih, kurvanya masih mulai stabil dan mulai memanjang di usia tua. Kemudian, kalau kita lihat tentang garis kemiskinan di Indonesia tahun 2015 sampai 2019, kita bisa lihat bahwa pendapatan per kapitanya itu meningkat, ya, dari mulai Rp350.000 itu berjumlah sekian, kemudian atau meningkat terus sampai ke Rp425.250.000, ya, pendapatan per kapita per bulan, kepala per bulan itu sekian, ya, dan meningkat, ya, walaupun itu masih, tentu masih kecil. Nah, kemudian kalau kita lihat persentase penduduk miskin menurut provinsi tahun 2019 rata-rata, ya, kalau persentase penduduk miskinnya itu ada 9,4 persen. Taruhlah kalau kita kasih 10 persen saja dari Rp260.000.000, ya, berarti Rp26.000.000, ya, penduduk miskin di Indonesia. Dan ini kalau kita bisa lihat di sini yang paling tinggi persentasenya ada di Papua. Paling rendah persentasenya ada di Jakarta. Nah, tapi ini persentase ya, ya, kalau ini dijumlahkan, ya, mungkin yang di Jakarta yang persentasenya kecil ini, ya, bisa jadi lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan yang di Papua, karena ini persentasenya dari total penduduk, ya. Nah, ini kalau kita di daerah istimewa Yogyakarta masih ada di tengah-tengah, ini masih ada 11,7 persen. Masih di atas rata-rata nasional penduduk miskinnya. Jadi, masih cukup memprihatinkan. Nah, kemudian ini rasio puskesmas per kecamatan, udah mulai ke data kesehatan, ya. Jadi, di rata-rata kalau di pukul rata, ya, di Indonesia itu ada 1,4 atau lebih dari 1 puskesmas dalam 1 kecamatan. Tapi, kita bisa lihat itu bahwa di DKI Jakarta ini ada 7, ya, 7 puskesmas dalam 1 kecamatan. Nah, ini sangat tinggi. Sementara ada yang tidak sampai 1 puskesmas di dalam 1 kecamatan. Itu di Papua Barat. Ya, seperti, nah, ya, nanti, apa namanya? Kita akan bahas, loh, tentang puskesmas, ya, bahwa di Indonesia itu puskesmas itu wajib ada di setiap kecamatan. Kemarin kita di materi sebelumnya tentang kebijakan kesehatan global, kita bisa sudah bahas bahwa harus ada primary healthcare delivery, ya, di mana kita di Indonesia itu di primary healthcare itu diberikan oleh community health center atau puskesmas. Nah, sehingga untuk mengikuti kebijakan itu, maka pemerintah kita menargetkan bahwa di tiap puskesmas, ya, wilayah kerja puskesmas itu adalah dalam 1 kecamatan. Dan ini bisa kita lihat di seluruh provinsi, itu sudah memenuhi target, hanya mungkin di Papua Barat yang belum, ya. Dan di Jakarta bahkan jauh lebih, jauh dari targetnya, gitu. Nah, kemudian ada rasio tempat tidur atau pet rumah sakit per seribu penduduk di Indonesia menurut provinsi. Kita bisa lihat, disini rasionya itu rata-rata 1,18. Dengan rasio tertinggi ada di Jakarta, ada dua pet per seribu penduduk. Jadi Yogyakarta lumayan tinggi, ya, tapi ada yang masih belum sampai satu, ini yang dibawa sini. Nah, ada di Riau sampai di Nusa Tenggara Barat ini belum sampai satu, jadi belum ideal. Angka kematian ibu di Indonesia per 100 ribu kelahiran hidup, ya, ini kemarin kita bisa, salah satu indikator dari, ya, apa namanya, apa namanya, dari indikator kesehatan, ya, secara, apa namanya, global itu adalah angka kematian ibu per, atau maternal mortality rate, ya, angka kematian ibu dalam 100 ribu kelahiran hidup. Nah, ini kita bisa lihat bahwa terjadi penurunan sampai tahun 2007, tapi kemudian ada meningkatan lagi di tahun 2012 dan di 2015, tahun 2015, apa namanya, sudah turun lagi, ya. Nah, ini untuk seterusnya kita belum, apa namanya, belum bisa terlihat datanya dari BPS. Kemudian, untuk target penurunan AKI, ini kita bisa lihat bahwa terjadi dari sampai tahun 2020, itu diharapkan, ya, ada penurunan sampai ke 68, ya, kemudian untuk yang ARR 9,5 persen. Kemudian, berikutnya, angka kematian neonatal bayi dan balita, ya, sejak tahun 1991 sampai 2017. Angka kematian neonatal bayi dan balita, jadi ini dijadikan satu, ya, baru lahir bayi dan bawah 5 tahun. Jadi, ini, apa namanya, masing-masing mengalami penurunan dari 1991 sampai 2017. Jadi, ini menunjukkan tren yang bagus, ya, ini menunjukkan tren yang bagus. Kemudian, case detection rate, ya, atau apa namanya, rasio deteksi penyakit menular, ya. Nah, ini meningkat. Jadi, kalau terdeteksi lebih banyak, tentunya lebih baik, ya. Oke. Kemudian, jumlah kasus HIV positif dan AIDS yang dilaporkan di Indonesia dari 2009 sampai 2019 terjadi, HIV-nya meningkat, tapi AIDS-nya menurun. Ya, jadi, ya, ini cukup bahaya juga, ya, ini cukup harus diwaspadai, ya, walaupun keduanya ini tentu kita cukup, ya, apa namanya, cukup ada lega juga kalau AIDS-nya menurun, ya. Tapi, HIV-nya naik, jadi, kasus infeksinya masih tinggi. Walaupun kemudian, gejala memasuk ke AIDS-nya itu rendah. Ya, tetap saja ini menjadi satu hal yang harus diwaspadai. Nah, ini kalau proporsi menurut jenis kelamin tahun 2019, kita bisa lihat bahwa laki-laki lebih banyak, ya, untuk HIV di AIDS pun demikian. Kalau menurut kelompok umur, itu tentu usia dewasa yang paling mendominasi, ya, 25 sampai 49 tahun untuk HIV positif, untuk AIDS pun juga di usia yang hampir-hampir sama, ya. usia dewasa. Nah, artinya, latar belakang itu tadi menggambarkan bagaimana perlunya kita untuk memperhatikan lagi sistem kesehatan yang harus diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, ini berikutnya, bagian berikutnya akan saya sampaikan tentang SKN yang mulai dari definisinya. Oke, coba kita disambung di video berikutnya.